Omar Dhani menunggu hari eksekusi Panglima Auri yang dinista itu dengan tabah menunggu giliran hukuman mati hari-harinya dihiasi dengan kesabaran ditulis oleh Martin Sitompul dilansir dari historia.id fonis mati itu jatuh pada malam Natal 1966 si terhukum Laksmana Madia Omar Dhani banteng Panglima Auri berdiri tegap mendengarkan putusan hakim sorot matanya nanar sesekali dia menggigit rahang seolah pasrah menahan rasa pahit Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmiluk mendakwa Dhani melakukan perbuatan makar di saat yang sama umat Islam sedang menunaikan ibadah puasa karena sedang bulan suci Ramadan Allahu Akbar, Allahu Akbar Omar Dhani hanya bisa berseru demikian dalam batin waktu fonis dibacakan sebagaimana terkisah dalam biografinya Tuhan, bergunakanlah hati, pikiran, dan tanganku yang disusun Benekdito Surojo dan JMV Suparno sembari menanti eksekusi hukuman mati Omar Dhani pun dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer RTM Nirbaya, Jakarta Timur tahun seli berganti memasuki tahun 1975 Omar Dhani belum juga dihadapkan ke gerombolan ragu tembak sementara itu seorang penghuni baru memasuki RTM Nirbaya Mohtar Lubis namanya pemimpin redaksi surat kabar Indonesia Raya Mohtar dipenjara karena pemerintahan Indonesia Raya yang kritis terhadap peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari tahun 1974 dianggap menyedutkan pemerintah Presiden Soeharto pun marah Mohtar yang kena apesnya di RTM Nirbaya Mohtar dan Dhani berkawan akrab pavilion tempat mereka mendekam bersebelahan keduanya kerap kali bercengkrama Mohtar mengenang bahwa Omar Dhani masih berpangkat lepnan udara pernah menjadi instruktur terbangnya waktu belajar di aeroklub beberapa tahun silam pada malam hari Mohtar dan Dhani makan bareng bersama makan bareng bersama tahanan kistapu lainnya suasana persahabatan sangat terasa di antara mereka lama bergaul di tahanan Mohtar jadi paham betul kebiasaan dan pergumulan yang dialami Omar Dhani kepada Mohtar Dhani menunturkan setiap malam menjelang tidur dirinya selalu berdoa agar Tuhan menguatkan hati saya jika di tengah malam pintu diketuk dan saya dibangunkan ke tempat penembakan mati demikian menajat Dhani aduh sayang aku amat terharum dengan kata-katanya yang diucapkan dengan amat tenang kata Mohtar lubis kepada istrinya Siti Hali Halima dalam catatan harian bertanggal 2 April 1975 cobalah bayangkan ungap Mohtar selama 9 tahun Omar Dhani menyiapkan dirinya menghadapi peluru yang akan merenggut nyawanya sabat malam Dhani mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan keselamatan alangkah kuat jiwanya kepada Hali Mohtar menyatakan rasa hormatnya kepada Dhani rasa simpati mendorong Mohtar untuk berdoa agar Tuhan mengampuni kesalahan Dhani Mohtar juga berharap agar penguasa Orde Baru mengembalikan Dhani kepada keluarganya penderitaannya selama 9 tahun seharusnya dapat diterima sebagai tahanan bagi segala apa yang dituduhkan kepadanya doa dan harapan itu baru terjawab 20 tahun kemudian pada 1995 pemerintah membebaskan beberapa tahanan politik termasuk Omar Dhani yang sudah hampir 30 tahun mendekam dalam bui Dhani yang telah sepuh itu pun luput dari bidikan ragu tembak